Huuu pada penasaran kan Anor nangis kenapa makanya liat ya web series Gilau Aksara gimana ceritanya linknya klik dimari ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu ibu apa kabarnya Alhamdulillahirrahmanirrahim Baik ya pake baju baru semua ini ya Alhamdulillah mudah-mudahan sehat selalu baik selalu Salam nanti buat keluarga dirumah ya Bertemu lagi bersama saya Bumi Maulana dan juga Pak Usad Danu inilah dia si Raban Kolbu Sejukkan hati Mau absen dulu senyumannya jangan lupa buat keluarga dirumah buat pemirsa dirumah coba gimana saya mau lihat Nah gitu dong Gitu ya Gitu ya Yang pertama Majlis Talim Rodatul Janah Serang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya Majlis Talim Nurul Iman semplak ya antang Sanjaya Bogor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ma'alikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya arug ensuring Baik selanjutnya Majlis Talim New NEum Bumi Harja Tegal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak boleh berdiri ucapin salam dulu Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih oleh-olehnya mudah-mudahan bermanfaat Selamat tetan juga untuk Bu Ustadz Ibu Ulan terima kasih Serinya Pak Ustadz dan Ubu di belakang ya Selamat datang Adiknya tuyul kedinginan Badan membeku ibunya panik dibikinlah jamu Janganlah engkau bersifat kaku Jika tak mau dijauhi orang sekelilingmu Tema kita di selaman kolbu pagi hari ini adalah Mengatasi sifat kaku Nah ini Pak Ustadz silahkan Pak Ustadz Sifat kaku Kaku begitu Pak Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tema kita adalah mengatasi sifat kaku Aduh Yang disampaikan Banyak sekali sifat-sifat baik dari sinar rasul yang memang benar-benar disampaikan sering pada kita Nah salah satunya adalah keluasan atau tidak kaku itu memang susah Apalagi lagi tanggal tua Tanggal tua Padahal kita itu senantiasa diingatkan oleh Allah Ta'ala Banyak masih satu ayat saja kita lihat Lemah lembutlah kamu kepada mereka Tidak ada kakunya Nah betul ya Lemah lembut ini tidak dalam kondisi yang seperti ini aja Saya memberikan Tauziah Dengan lembut-lembut itu otomatis lah Tapi lemah lembut itu kalau juga ada masalah Bisa gak lemah lembut Nah itu tesnya dari Allah Ta'ala Seperti itu Di tes Kita harus pahami Bagaimana orang itu menjadi ujian kita sendiri Wajah alna badakum libadin fitnatan atas birun Ceritakan suguh aku ciptakan kamu ujian bagi yang lainnya Apakah kamu sabar Disini kelemah lembutan itu ada Harus kita ketahui Lintalahum Lemah lembutlah kamu kepada mereka Yang kita hadapi semuanya harus kita hadapi dengan lemah lembut Kepada istri harus lemah lembut Kepada suami Walaupun tanggal sudah mulai dari kemarin Tanggal muda belum dikasih Ini tanggal muda belum dikasih Ya tetap ngeladenin suami dengan baik Bukannya ngeladenin suami Bu pakaianmu mana? Bukan begitu Itu mengamuk ya Ya kan sama Coba tanya ibu-ibu kalau udah jengkel sama suami memang begitu Aduh Ditanyain Bu dari mana? Gitu gimana ya Nanti saya lanjutkan Ibu masak apa bu? Tampak nasi gak pake nasi Ini temanya pas banget Buat orang-orang atau ibu jama Pusat dirumah yang sifatnya kaku Kayak kayu Seperti apa tau siapa Nanti akan kita lanjutkan lagi Sampai bersama kami aja Selamat kolbu Sejukan hati Hati Terima kasih.